Hai ketemu lagi dengan saya Dewi hari ini saya ingin mereview salah satu koleksi tataya ya bukan baru sih ini malah udah lama dan sering banget saya pakai kenapa karena ini enak banget dipakai untuk sehari-hari dan memang sesuai dengan namanya ini adalah can't state any day sesuai baik banget namanya dengan penggunaannya salah satu tas favorit saya yang suka banget saya pakai kerja karena tasnya simpel terus kemudian rumi juga ini adalah bagian luarnya salinya enggak panjang ya jadi cuma segini tapi pas untuk di taruh sampai pas jadi di pinggang ini sebenarnya bisa di adjust ya kalau mau dipendek apa dipanjang ini adalah yang paling maksimal panjang karena saya cukup tinggi ya sekitar 192 bagian samping itu ada taselnya sebenarnya tas ini tuh ada satu lagi taselnya itu adalah yang love tulisannya ks cuma punya saya hilangnya jadi saya cuma tinggal punya satu taselnya bagian depan tasnya sama bagian belakangnya itu hampir sama gitu jadi kalau misalkan teman-teman kebalik makanya enggak apa-apa nah dia tasnya hitam tapi ada kombinasi pink hai 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 talinya ya dan di pinggiran-pinggiran tuh di fetter-feternya itu semua warna pink sementara tasnya berwarna hitam ini tasnya kulit ya tas ks catchpad any day ini keluar dalam dua warna nah yang ini adalah hitam pink dan yang satu lagi adalah warna sage sage putih yang satu lagi tapi yang satu lagi menurut saya gampang kotor ya jadi lebih enak pakai tas ini apalagi kalau teman-teman makanya sehari-hari untuk kerja tas ini enak banget kita lihat bawahnya cukup besar tuh rumi ya dipakai oke berarti jadi semua bisa kita masukin ke dalam nah ini full kulit nah bagian rest bagian talinya cukup unik jadi di sebelah kanan itu lebar sementara di bagian samping kirinya kecil tuh ya jadi unik tasnya nah dia dilengkapi dengan dua resleting nah kepala resletingnya itu ada kulitnya juga kita buka bagian dalamnya karena ini adalah tas model hobo jadi seperti saya katakan sebelumnya kalau tas hobo pasti saya menyimpan plastik ataupun apa di dalamnya supaya kalau disimpan itu dia jangan seperti ini ya jadi tetap tegak nah bagian dalam tasnya kita lihat tuh bagian dalamnya itu berwarna pink tuh dia di depan tuh ada dilengkapi dengan satu kantong dan di belakang juga ada zipper zipper kebiasaan ini males suka dibuka males dibuka jadi biarin aja disitu kita lihat di dalam resletingnya nah ini tasnya dilengkapi dengan kartu ya cat pet New York black multi any day medium shoulder bag di retailnya disini adalah 298 usd nah jadi seperti saya pesankan sebelum-sebelumnya kalau beli tas jangan dibuang kerkatnya ya disimpan karena siapa tahu teman-teman nanti bosan dan pengen gantitas itu pasti salah satu yang menandakan otentifikasi tasnya itu adalah kerkatnya dan satu lagi biasanya cat speed itu selalu ada label ini ini ada label cat speednya dan ini ada J183 jadi ini biasanya kita masukin ke Google biasanya dia akan memperlihatkan memperlihatkan tas yang sesuai dengan ini dengan tas yang kita cari ini dia ini adalah made in Cambodia biasanya ini cat speed ini ada kayak sulaman emasnya itu tuh jadi perhatiin ya ada sulaman emasnya cat speed ini banyak banget palsunya soalnya jadi hati-hati kalau misalkan kita beli tas cat speed apalagi kalau belitas pre-love itu teliti lah sebelum beli bahkan yang baru juga sekarang kalau misalkan kita beli di online gitu banyak yang jualnya yang tidak original nah ini tasnya cukup lebar lebarnya sekitar 30 cm dengan tinggi sekitar 17 cm jadi pas banget untuk kerja untuk teman-teman misalnya bawa masukin notes terus masukin handphone dompet kayak macam-macam deh masih bisa dimasukin kedalem karena makanya ini menjadi salah satu tas favorit saya yang selalu saya pakai kalau berangkat kerja saya coba pakai lagi tuh pas banget ya dan memang cantik ini untuk dipakai jadi buat teman-teman yang lagi nyari tas hobo buat kerja yang kalau tas link kan agak apa ya terlalu santai kalau ini mungkin bisa dipertimbangkan KSMD ini model nggak baru ya mungkin sekarang sudah tidak ada lagi di storenya tapi tas ini merupakan salah satu tas yang paling enak digunakan makanya dari seluruh koleksi tas ketspad saya yang pernah saya pakai ini adalah yang paling enak untuk digunakan oke mungkin segini dulu buat teman-teman yang mencari tas hobo buat kerja tas KSMD ini sangat direkomendasikan oke berikutnya nanti akan saya review tas yang juga saya sering pakai kerja tas-tas favorit yang sering saya pakai kerja sehingga mungkin bagi teman-teman yang pengen cari tas kerja itu apa yang ada di video saya ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk mempertimbangkan sebenarnya mobil apa Fosil kespet kos TB atau bahkan Gucci ya jadi makanya jangan lupa supaya tidak ketinggalan dengan video video saya selanjutnya jangan lupa subscribe dan like agar teman-teman dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru oke terima kasih dan sampai jumpa bye bye